Assalamualaikum, di video ini topiknya agak komplit nih Gue mau review, komparasi produk, upgrade dan share sedikit tips and trick ke kalian tentang stop kontak Jadi disini gue udah siapin 2 stop kontak Yang pertama merek Chrisbow Dan yang kedua merek Brennan's Tool Kenapa warna hitam? Karena fokus gue gak sekedar bikin stop kontak yang lebih aman aja sih Tapi untuk penggunaan outdoor juga supaya gak gampang keliatan kotor Sebenernya banyak sih stop kontak yang siap untuk dirakit seperti merek Broco atau Uticon kayak gini Tapi kalian lihat sendiri, ini untuk penggunaan indoor aja udah kotor banget Terus gak ada safety covernya Kelebihannya paling dari segi harga ini murah dan dirancang supaya mudah dirakit Karena biasanya stop kontak kayak gini umumnya skrupnya bisa dibuka pake obeng plus atau obeng minus Yang pertama gue review dari merek Chrisbow dulu Gue beli ini harganya 90 ribu Dilengkapi saklar Panjang kabelnya 1,4 meter Tapi disini gak tertulis daya maksimalnya berapa watt Nah ini yang gue bilang ada safety covernya Yang kedua Brennan's Tool Brennan's Tool ini merek Jerman ya Cuma ya tetep diproduksi di Cina Ini gue beli tipe yang paling ekonomis Karena buat gue bongkar-bongkar juga nantinya Daya maksimalnya 3500 watt Panjang kabel 1,5 meter Ada safety covernya Tapi gak pake saklar Gue beli Brennan's Tool ini dengan harga 184 ribu Langsung aja gue bongkar dua-duanya Tapi permasalahannya stop kontak model kayak gini Pake baut mati Gue biasanya buka gak pake alat yang aneh-aneh sih Cuma pake obeng min aja kayak gini Yang gue modifikasi gue bikin runcing Jadi sekarang coba kita buka yang Chrisbow dulu ya Cara bukanya cuma dicongkel-congkel kayak gini aja kok Cuma paling pelan-pelan aja supaya plastiknya gak rusak Dan biasanya skrup stop kontak kayak gini juga gak terlalu kenceng Jadi sedikit dicongkel aja udah keliatan muter Oke ini stop kontaknya keliatan jujur Karena gak seperti stop kontak yang murah-murah Yang udah siap pake pada umumnya Ada kabel ardenya atau ground Ukuran kabelnya 1mm Dan kalau ngeliat konstruksinya keliatan sesuai dengan spesifikasi yang tertulis Sekarang kita lanjut Buka Brennan's Tool Ini keliatannya bautnya lebih mudah dibuka daripada Chrisbow Karena di kepala bautnya ini Ada celah buat tumpuan obeng Supaya lebih gampang proses pembukaan bautnya Nah ini isinya keliatannya gak beda jauh sama Chrisbow ya Konstruksinya sama cuma bedanya gak ada saklar aja Ini ukuran kabelnya juga sama-sama 1mm Ada arde atau groundnya Ya hampir sama Cuma bedanya tadi gak ada saklar Oke Karena secara konstruksi Chrisbow dan Brennan's Tool ini hampir sama Jadi gue pilih yang murah aja untuk gue modifikasi Secara kabel extension gak butuh banyak lubang Empat aja udah cukup sih Kebutuhan gue paling cuma buat nyambungin power tools Lampu dan solder secara bersamaan Karena pemakaian gue buat power tools Yang rata-rata dayanya Dikisaran 600-800 watt Dan dibarangin beberapa komponen lain Seperti solder dan lampu Jadi gue pilih safety Pake kabel 3 core x 25mm Panjangnya mungkin gue akan potong 5-6 meter Terus gue siapin juga Stacker heavy duty merek Legrand Jadi sekarang kita langsung lanjut aja Ke proses perakitan kabel Terima kasih telah menonton! 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 Untuk skrup covernya Bisa diganti pakai ukuran skrup yang sama Dengan skrup aslinya Atau dengan ukuran yang lebih besar dan lebih panjang Terima kasih telah menonton! 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 Tonton video ini sampai habis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!